Di momen jelang lebaran seperti saat ini, aneka kue menjadi buruan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Seperti sudah menjadi tradisi, kue dengan varian rasa biasanya dihidangkan saat halal-bihalal sebagai makanan pemanis. Bagi Anda yang sedang mencari aneka kue kering untuk hari raya nanti, pelaku KML1 ini bisa menjadi pilihan Anda. Usaha ini dirintis oleh seorang ibu dan dua anaknya menghasilkan kue lezat dengan harga terjangkau. Terima kasih telah menonton! Aneka Ima namanya, sebuah brand yang menjual berbagai kuliner termasuk aneka kue kering. Aneka Ima bisa menjadi pilihan Anda yang tengah mencari aneka kue kering untuk hidangan hari raya. Berlokasi di perumahan Odesa, Kelurahan Belian, Batam Center, aneka Ima menjual kue seperti nastar, sagu keju, lidah kucing, emping kukis, pinat kukis, florentin, dan kue salju. Aneka Ima telah berdiri sekitar 10 tahun. Usaha ini dirintis oleh seorang wanita bernama Upik Supriyatin. Kini usahanya dilenjutkan oleh sang anak Pradita Prima Devianti dan Ayu. Sang bungsu Pradita Prima Devianti atau yang akrab di Sapa Dita ini telah membantu ibunya sejak ia duduk di bangku sekolah menengah atas. Berbekal keahlian yang diturunkan sang ibu, wanita muda ini dengan sigap dan telaten membuat berbagai olahan tepung yang kini terpajang di toko mereka. Dalam mengembangkan usaha ini, Dita dan Ayu saling berbagi tugas. Dita lebih fokus pada produksi kue, sementara Ayu fokus dalam hal marketing dan pembuatan konten pemasaran di media sosial. Mulanya, Upik sempat melarang kedua putrinya ikut membantu usahanya. Namun seiring berjalannya waktu, Pupi mulai menerima dan bersama-sama membangun aneka ima ini. Sebagai motivasi ya mbak ya, karena mamah yang lebih tua aja bisa, kenapa aku enggak gitu. Jadi sempat kepikiran juga gimana ya kalau misalnya ini nanti besar, mungkin aku bisa melanjutin usahanya begitu. Karena kebetulan juga saya punya passion di bidang kuliner sama kayak mamah. Jadi awalnya tuh dulu emang mamah sempat enggak support, enggak supportnya tuh yang kayak udah enggak usah ke dapur, kamu rebut aja, nanti kamu ngerusak ini itulah. Tapi aku yang mungkin karena emang passionnya di situ ya, jadi aku berusaha buat ngembangin diri juga di situ, buat coba-coba trial di dapur kayak gitu. Sampai akhirnya mamah tuh sampai di titik yang, oh iya ini anak kayaknya punya passion yang sama-sama aku, jadi aku dikasih kepercayaan sampai sekarang. Kehadiran kedua putrinya nyatanya membawa hal positif. Usahanya kini terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Bahkan, untuk memaksimalkan hal tersebut, Pupi kini telah menyerahkan 90% usahanya kepada sang anak untuk dikelola. Di lain sisi, Upi menyadari, bahwa apa yang dilakukan kedua putrinya saat ini, merupakan buah dari yang ia perjuangkan sebelumnya. Pantang menyerah dan kerja keras yang ia lakukan pada tahun 2012 silap, ternyata menjadi tiruan positif bagi kedua buah hatinya tersebut. Waktu itu saya 2012, pindah dari Balikbapan ya mbak, saya pindah ke Batam tahun 2012. Kebetulan anak saya waktu itu masih SMA yang besar, yang kecil SMP. Lalu ketika anak saya sudah masuk sekolah, saya tidak ada kegiatan mbak. Lalu saya mikir, apa ya kira-kira kegiatan yang bisa menghasilkan uang, kira-kira positif gitu. Lalu saya coba membuka diri, saya cari kawan kesana sini, dimana ada tempat kursus bikin kue gitu. Akhirnya saya pergi ke jodoh mbak, pergi kursus bikin kue. Saya tidak jodoh mbak, ke jodoh itu selama tiga tahun. Lalu selama tiga tahun saya belajar dari sana, jadi belajar. Terus untuk marketing waktu itu saya coba pasarkan dari, kebetulan di kantor kan ada arisan istri-istri gitu kan mbak. Saya coba kasih kue setiap bulannya gitu. Jadi mulai dari situ lah mulai dikenal dari bulut ke mulut. Bahkan sekarang 90% sudah saya serahkan ke dia, dari segala resep, dari semuanya sudah saya serahkan ke dia. Ya mbak, saya emang tinggal di belakang layar aja. Bisa ya mbak ya, karena ada gap usia itu pasti kayak ada, masa sih bisa sih, bisa apa enggak gitu ya. Kalau misalnya, tapi alhamdulillahnya mama selama ini yang support sih, yang kayak, oh yaudah kalau misalnya emang ada, ada mau ada pembaruan gitu, coba aja dulu, nanti kita setelah udah jadi, kita diskusi nih, ini bagus apa enggak, gimana prospeknya ke depannya kayak gitu sih. Dengan banyaknya varian kue kering yang ditawarkan, Anikaima hanya membanderol kue tersebut di harga 55.000 rupiah hingga 92.000 rupiah per toplesnya. Meski masih pesanan secara individu untuk kue kering, namun beberapa produk lain yang tersedia di Anikaima juga telah banyak dikenal masyarakat Batam. Bahkan, beberapa instansi seperti Balai Pom, Polda, hingga BP Batam juga telah mencicipi beberapa produk yang dihasilkan Anikaima. Si pendekatan ke customer ya mbak ya, jadi customer itu tetap kami, apa ya, service, kami reach out gitu. Jadi misalnya kami tanyakan, gimana tahun ini cookiesnya, misalnya dalam contoh cookies ya, tahun ini kita ada cookies ini, 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 gimana? Nanti kalau misalnya customer ini pembelanjaan dalam jumlah sekian, kita dapat free nih buat customer yang lama gitu, atau kita kasih hampers juga ke mereka, begitu sih, jadi pendekatan ke orang-orang lama, terus kita juga marketing dari Instagram juga udah mulai berjalan, begitu. Tentu ke depan, baik Upi maupun Dita, sangat mengharapkan bisnis yang tengah dijalaninya ini bisa terus berkembang. Bukan hanya agar bisa bermanfaat, usaha ini menjadi asat bagi keluarga kecil Upi dan menjadi saksi dirinya. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam. Sub indo by broth3rmax